Masih bersama kami di Peramta News Perpisah dan saya akan langsung menyapa satu lagi narasumber yang bergabung dari Skype Singapura, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam, saya ingin Anda. Bang, tadi aku mau mengenalkan nih Bang Ruhut Sitompul sebagai politikus demokrat, tapi kita cek dulu nih, masih sebagai politikus demokrat kan? Saya hanya menjadi anggota Partai Demokrat, saya di Demokrat bukan sejarah jabatan, ambil semua jabatan saya, tapi aku padahal siya Demokrat. Soalnya sekarang kan titelnya nambah satu ya, Jubir dari tim pemenangan Ahok Jarot. Bang Ruhut, sekarang ini ada kisahnya yang mirip-mirip lah seperti Bang Ruhut. Pak Jan Farid di sini kawan Anda sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok Jarot. Tanggapannya apa Bang? Tanggapan seperti apa yang dikatakan tadi Jayadi, aku juga kaget ya sama kagetnya Jayadi yang maafu dengan Agus Budoyono di calonkan. Bagi kami seperti petir di siang bolong, kenapa saya katakan juga Pak Jan Farid demikian, Pak Jan Farid itu sangat banyak membantu partai saya. Beliau sahabatnya Pak SDG, tapi faktanya tadi sama-sama berdua mendukung, siapa lagi kalau bukan Ahok dan Jarot. Tapi kan Bang Ruhut tahu juga kan kalau di P3 ini sampai sekarang masih ada seperti dua kubu yang terbelah. Padahal Ketua Umum P3, Roma Hormuzi sudah menyatakan ini mendukung, mengusuk pasangan Ahai dan Silvi. Jadi, tegak saya katakan, antara saya dan Pak Jan Farid itu berbeda. Kenapa? Mau sahabat saya Asr Nusani statementnya tadi begitu, apapun Pak Jan Farid masih Ketua Umum karena ada di ofersi. Jadi Pak Jan Farid, jangan dilihat sebelah mata. Dia bisa membawa umatnya, karena apapun dia masih bisa membawa kelembagaan P3. Sedangkan kalau saya, saya pribadi. Walaupun tidak ada saya, tidak ada Lampak Demokrasi terus, tapi saya pribadi. Aku cinta dengan Lampak Ciptaan Pak SDG, karena aku tayang dengan Pak SDG. Jadi, aku secara pribadi mendukung Ahok, tapi harus diingat. Saya sudah membuktikan secara pribadi, saya semua tahu dekron saya. Saya banyak-banyak fans. Di Jakarta ini banyak sekali fans. Termasuk kader saya di Demokrasi, banyak juga mempunyai Ahok. Tapi saya jadi piong. Mbak Urhu tadi bilang sayang dengan Pak SBY, tetapi kok tidak mau mengikuti keputusan Pak SBY mendukung Ahaye dan Sylvie? Karena, saya selama Pak SBY belum mengatakan itu kehendak hatinya yang paling dalam. Itu ide dia. Ya, saya begini. Karena saya menganggap SBY itu kan orang yang paling titik. Kok, maaf. Orangnya sangat, apa ya, sangat tidak mau ada satupun ketalangan. Orang yang sangat rapi. Tidak salah. Terakhir mendaftarkan Agus. Tidak salah. Malam baru memutuskan Agus. Agus itu kan adik saya. Saya pernah menitipkan Agus kepada Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Supaya dia, kita perhatikan di era Pak Joko Widodo. Biar dia sangat perwira berpestatu, periwira menengah. Bisa mendapat bintang. Bahkan saya doakan bintang ke-4. Kaget dong saya seperti jaya itu. Menjadi pangkat mayor, kok mundur. Ini ada apa? Bagi saya ini bukan keinginan Pak SBY dan Bu Anif Yudhoyono. Saya juga sangat menghormati Bu Anif Yudhoyono. Baik. Karena Bang Ruhut ini tidak bisa lama-lama bergabung karena masih ada acara lain. Satu pertanyaan terakhir, Bang Ruhut. Informasinya, Rabu minggu depan, jam 1 siang, Komisi Pengawas Demokrat ini akan memanggil Bang Ruhut untuk menentukan nasib Bang Ruhut di Demokrat. Betul begitu? Jadi ini sangat betul. Tapi, lihat dong berita selama ini termasuk running test Metro TV. Ruhut, eh kompas ya, kompas TV. Ruhut nasibnya ini seminggu yang lalu nih. Udah tinggal 2 hari lagi. Tahunnya baru rebuk. Sekarang baru Sabtu. Itulah, selama tidak Ruhut lagi menjadi koordinator jurubicara. Sekarang kan koordinatornya diambil oleh Pak SBY. Itu juga membuktikan Pak SBY sangat sayang sama saya. Pembisi, penjilat yang kepingin jadi koordinator, Bapak nggak kasih juga. Bapak yang pegang, kan itu faktanya. Memang membandingkan Ruhut nggak ada di Partai Demokrat. Jadi semua, jadi jurubicara. Sahabat-sahabat wartawan kan jadi kasihan. Kasih berita salah. Jadi saya, nggak ada kekuatiran. Saya udah bilang. Saya hanya kepingin jadi kader Partai Demokrat. Jabatan aku udah nggak kepingin lagi. Tapi saya sekarang, Jumir Ahok, Jarod. Saya bersama Pak Jan Harit dan semua kami, Partai Kualiti lainnya, akan merebut memenangkan hati rakyat untuk Ahok, Jarod menang. Terima kasih Bang Ruhut Sitompo sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktu dari Singapur. Pak Jan Harit, kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. P3 ini jelas terdaftar di KPU sebagai salah satu partai pengusung pasangan Ahai Silvi. Betul. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan dari P3 yang mendaftarkan ke KPU. Itu tidak masalah untuk saya. Karena beliau memang memiliki SKM NGOMAN, saya itu memiliki keputusan Mahkamah Agung 601 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi silahkan rakyat Indonesia menilai, mana yang lebih sah. Kalau itu saya tidak pernah permasalahkan. Jadi biarkanlah beliau mendukung melalui KPUD. saya ini mendukung melalui organisasi saya. Mendukung? Yang ada di Jakarta melalui DPC, DPW, DPC, dan Ranting. Ini yang akan bergerak untuk insya Allah, kalau dukungan saya diterima, inilah yang akan bergerak mensosialisasikan program-program calon gubernur ini kepada umat Islam utamanya, di mana kita berharap umat Islam mendapatkan kueh di kepemimpinan yang akan datang. Ini menarik ketika Anda menyinggung soal ini adalah pemimpin yang baik untuk umat Islam. Tapi kita di satu sisi, kita lihat juga ada masalah Ahok ini sedang dipolisikan karena masalah surat Al-Maidah 51 itu. Saya ingin minta tanggapan Anda, termasuk ke Mas Jayadi. Ini sebetulnya masih belum terjawab. Kalau Anda melihat ini lebih ke motif pribadi atau sebetulnya memang ada kepentingan murni dukungan untuk pasangan Ahok Jarod. Kita akan nantikan jawabannya sesaat lagi. Pemerintah tetap bersama kami di Prantai News.